Kita semua tertarik dengan mujijat dan ingin mengalaminya. Pada zaman dulu, para nabi melakukan mujijat sebagai satu tanda Allah mengutus mereka. Di antara para nabi, Isa mengerjakan paling banyak. Ada lima mujijat yang dicatat di Al-Quran dan wajib diketahui para mu'min. Selain itu, Isa mengerjakan satu mujijat lain yang berdampak bagi kebahagiaan dan keselamatan Anda. Jika Anda sedang mengalami kesulitan, Anda wajib mengetahui hal ini. Mujijat yang pertama, Isa al-Masih lahir tanpa ayah. Al-Quran menuliskan, maka Maria mengandungnya. Berdasarkan ayat itu, para mu'min yakin Isa lahir tanpa ayah jasmania. Injil juga menyaksikan bahwa Isa tidak punya ayah jasmania sebab lahir dari roh kudus. Mujijat yang kedua, Isa al-Masih menyembuhkan orang sakit dan buta. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Dan orang yang berpenyakit esopak. Injil Allah lebih dulu menyaksikan Isa menyembuhkan banyak orang sakit ayan, pendarahan, kusta, timpang, lumpuh, dan buta. Mujijat yang ketiga, Isa al-Masih dapat mengetahui rahasia orang lain. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu simpan di rumahmu. Ini cocok dengan Injil, bahwa Isa al-Masih maha mengetahui. Injil mencatat ketika Isa mengetahui masa lalu seorang perempuan Samaria. Mujijat yang keempat, Isa al-Masih menurunkan makanan dari langit. Isa putra Maria berdoa, Injil sudah menyaksikan dua mujijat Isa memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Mujijat kelima, Isa al-Masih membangkitkan orang mati. Dalam Al-Quran tercatat, Dan aku, Isa al-Masih, menghidupkan orang mati. Sebelum Al-Quran, Injil Allah telah menyaksikan Isa al-Masih membangkitkan anak perempuan Yairus, anak janda di kota Nain, dan Lazarus. Semua mujijat ini ajaib. Namun ada satu mujijat terbesar yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Apa itu? Isa al-Masih memberikan kita hidup kekal. Sabdanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Isa al-Masih berkuasa di atas setiap penyakit dan kematian. Jadi, ia sanggup membawa Anda ke surga. Percayalah kepada Isa al-Masih bagi keselamatan dan kebahagiaan kekal Anda. Ingin tahu caranya menerima mujijat terbesar Isa? Klik di sini untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.